Saya rasa semua orang suka ketika kita bertanya dan meminta sesuatu dan orang yang menjawabnya itu katakan, ya, wah rasanya senang sekali. Kita akan sangat senang ketika orang tersebut katakan, ya. Saya masih ingat waktu saya masih muda dulu, waktu sekolah. Saya ada suka dengan seorang wanita. Jadi, ini mungkin kalau yang sudah senior bisa mengingat kembali dulu zaman-zaman waktu muda. Dan yang masih remaja, pasti, atau yang sudah orang muda, pasti tahu ini adalah masa-masa terindah di dalam momen kehidupan. Dan saya ingat waktu itu ketika saya masih suka, saya suka sama wanita ini. Saya coba deketin, telepon, waktu itu telepon masih susah, masih pakai, nomor, pencet nomor, nggak ada, WhatsApp, nggak ada, nggak ada, semua pakai telepon. Lalu mulai bikin surat-surat, ya kan, surat cinta. Sekarang udah nggak kena lagi tuh surat cinta. Saya bikin surat, lalu kirim. Wah, ada respon, kadang nggak ada respon. Tapi hati ini kayaknya kepengen memberikan. Nah, sampai satu saat saya pikir, ah, saya harus ngomong sama dia nih. Saya suka sama dia nih, kan. Kalau boleh, you mau nggak jadi pacar saya? Tapi sayangnya, dia bilang, kita temenan aja dulu ya. Oh, nggak ada dulunya sih, kita temenan aja ya. Aduh, saya percaya setiap orang pasti pernah, nggak tahu ya. Mungkin kalau yang ganteng dan banyak uang, mungkin pasti diterima. Tapi semua orang pasti suka lah kalau misalkan kejar wanita tuh, dia bilang, ya, saya juga mau jadi pacar kamu. Wah, saya rasanya senang sekali. Tapi saat itu, dia bilang enggak katanya. Dia nggak bilang enggak sih, dia bilang, kita temenan aja deh. Aduh, rasanya kayaknya dunia mau berakhir. Dan setiap orang tidak suka menerima penolakan, betul ya. Nggak ada yang suka ditolak. Apalagi ditolak cintanya. Dan kadang-kadang kita melihat penolakan itu berarti bahwa orang tersebut, ah, tidak sayang sama saya. Ketika saya minta dia, saya mau jadi ini kan, pacarnya dia. Ah, dia nggak mau, dia nggak sayang sama saya. Dan kita akhirnya jatuh. Nah, kalau kita mau bawa ini ke dalam hubungan kita dengan orang lain, seperti hubungan kita dengan Tuhan, kira-kira apa yang kita bisa ambil dari kata tidak dari Tuhan? Sebelum kita masuk ke dalam pembahasan kita, mari sama-sama kita turun kepala dan kita berdoa. Bapak di sorga, berikan kepada kami roh kudus, supaya kami boleh mengerti akan apa yang Engkau ingin berikan kepada kami, Tuhan. Tuhan tahu bahwa hambamu tidak cakep untuk berbicara, sehingga biarlah Tuhan yang berbicara melalui hambamu, Tuhan. Peliharakan lidah hambamu, sehingga apa yang keluar hanya berasal daripadamu saja, Tuhan. Berikan kepada kami semua roh kudus, sehingga kami boleh mengerti akan apa yang Tuhan mau berikan kepada kami. Dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, kalau kita berdoa, kalau kita berdoa, ini umumnya itu semua orang atau banyak orang yang mengatakan bahwa ada tiga jawaban Tuhan. Ada tiga jawaban Tuhan. Jawaban yang pertama adalah ya. Waduh, kita senangnya minta ampun. Sama seperti kita diterima jadi pacar. Senang sekali. Saya masih ingat waktu saya baru lulus kuliah, terus cari kerja. Cari kerja, susah setengah mati. Sampai satu kali saya diinterview di salah satu perusahaan yang cukup besar, perusahaan multinasional yang cukup besar, dan rasanya kayaknya kepengen banget kerja di sana. Saya lihat lobby-nya, wah lobby-nya bagus banget. Saya lihat orang-orangnya, kayaknya orang-orangnya keren. Pakai kemeja, pakai dasi, pakai jas. Wanita-wanitanya sangat elegan. Aduh, kayaknya saya kepengen nih kerja di sana. Dan pada akhirnya setelah lama sekali interview, wah akhirnya diterima. Wah bahagia sekali. Senang sekali. Dan itu saya pikir semua orang tahu dan semua orang suka. Jadi saya nggak bahas. Jawaban yang kedua adalah orang bilang banyak, Ya, tapi tunggu. Ini agak-agak bias. Saya juga belum ketemu bukti Alkitabiahnya. Tapi mungkin kalau ada yang tahu, boleh kasih tahu sama saya. Tapi jawaban Ya, tapi tunggu. Ini kurang lebih sebenarnya sama dengan jawaban nomor tiga, yaitu tidak. Cuma bias aja. Jadi akhirnya kita tetap minta-minta terus. Jawaban yang ketiga, ini yang paling sulit diterima. Ketika Tuhan bilang tidak. Saya mau berbagi ada tiga cerita di dalam Alkitab. Tiga fakta di dalam Alkitab. Yang saya mau bagikan sehubungan dengan jawaban Tuhan. Yang berkata tidak. Cerita yang pertama, saya ambil dari Markus 5 ayat 1-20. Markus 5 ayat 1-20. Tapi karena waktu, saya tidak akan baca semua. Tapi kurang lebih kita semua tahu ceritanya ini. Mari kita buka di dalam Markus 5 ayat 1-20. Pada saat itu, sampailah mereka di seberang danau, di daerah orang Gerasa. Waktu Yesus turun bersama murid-muridnya, ada seorang yang kerasukan setan. Datanglah seorang yang kerasukan roh jahat dari pekuburan, menemui dia. Orang itu diam di sana, dan tidak seorang pun yang bisa menjinakkan dia dalam tanda kutip. Dirantai pakai rantai, tidak bisa. Mau ditangkap, dibelenggu, diputuskannya. Dan dia berkeliaran di bukit-bukit, tinggal di kuburan, dan lain sebagainya. Waktu dia lihat Yesus, tiba-tiba dia lari. Ayat 6 katakan, ketika ia melihat Yesus dari jauh, berlarilah ia mendapatkannya, lalu menyembahnya. Dan dengan keras ia berteriak. Apa urusanmu dengan aku, Hai Yesus, anak Allah yang maha tinggi. Demi Allah yang hidup. Jangan siksa aku. Yesus sebelumnya sudah katakan, Hei, engkau roh jahat keluar dari orang ini. Jadi yang ngomong itu bukan si orang gila. Ini, tapi yang ngomong adalah roh jahat yang ada di dalamnya. Karena Yesus tanya, Siapa namamu? Oh, namaku Legion. Katanya. Karena kami banyak. Lalu ia disini adalah roh jahat itu meminta supaya Yesus jangan mengusir roh-roh itu keluar dari daerah itu. Nah, roh-roh itu bilang katanya, Eh, disana itu ada babi-babi. Boleh enggak kami ini masuk ke babi-babi itu? Apa jawaban Yesus? Ya, boleh. Turulah kami pindah ke dalam babi-babi itu, Biarkanlah kami memasukinya. Ayat 12. Yesus mengabulkan permintaan mereka. Lalu keluarlah roh-roh jahat itu dan memasuki babi-babi itu. Kawanan babi itu ada 2 ribu. Nah, setelah akhirnya kita tahu ceritanya babi-babi itu lari dan terjun ke jurang dan mati. Ayat 14 katakan, Maka larilah penjaga-penjaga babi itu dan menceritakan hal itu ke kota, ke kampung-kampung sekitarnya. Lalu keluarlah orang untuk melihat apa yang terjadi. Mereka lihat, ternyata ada babi-babi yang mati karena orang yang kerasukan setan ini, Setannya itu pindah ke babi-babi. Lalu orang ayat 16, orang-orang yang telah melihat sendiri hal itu menceritakan kepada mereka, Apa yang akan terjadi lalu takutlah mereka. Dan mereka melihat orang yang kerasukan setan itu, Dan tentang babi-babi itu. Lalu mereka mendesak Yesus supaya ia meninggalkan daerah mereka. Jadi sekarang orang-orang yang datang dan lihat, Mereka lihat bahwa babi-babi itu sudah mati. Karena roh jahat pindah ke babi-babi itu. Lalu mereka melihat bahwa orang yang kerasukan setan ini sudah waras. Setelah mereka melihat itu, Sekarang mereka ambil keputusan. Mereka ngomong sama Yesus, Dan minta supaya Yesus meninggalkan daerah mereka. Kira-kira apa jawaban Yesus? Yesus jawab ya. Karena ayat selanjutnya mengatakan bahwa Yesus bersiap untuk berangkat. Ayat 18, pada waktu Yesus naik lagi ke dalam perahu, Dan bersiap berangkat. Jadi kita lihat, Yesus juga katakan ya kepada orang yang minta Yesus untuk pergi. Ayat 18, Orang yang tadinya kerasukan setan itu meminta supaya ia diperkenankan menyertai dia. Jadi setelah permintaan setan dikabulkan, Atau permintaan roh jahat tadi dikabulkan, Sekarang permintaan orang yang kehilangan akan babi-babi, Orang banyak yang melihat keanehan itu meminta Yesus pergi, Yesus kabulkan. Sekarang orang yang sudah disembuhkan Yesus ini, Datang sama Yesus dan minta. Apa permintaannya? Supaya ia diperkenankan menyertai dia. Jawaban Yesus sangat menarik. Ayat 19 mengatakan, Yesus tidak memperkenankannya. Tetapi ia berkata kepada orang itu, Pulanglah ke rumahmu, Kepada orang-orang sekampungmu, Dan beritahukanlah kepada mereka segala sesuatu yang telah diperbuat Tuhan atasmu, Dan bagaimana ia telah mengasihani engkau. Ada sesuatu yang sangat menarik kalau kita lihat di sini. Menarik untuk disimak, Ketika setan, ketika roh jahat minta Yesus untuk pindah ke babi-babi, Yesus katakan ya. Orang banyak minta Yesus untuk pergi, Yesus katakan ya. Tapi saat orang yang sudah disembuhkan itu minta sama Yesus untuk ikut, Dan itu bukan permintaan yang buruk. Dia mau ikut Yesus. Yesus katakan tidak. Mengapa? Apakah karena Tuhan tidak mengasihi orang tersebut? Apakah Tuhan, apakah Yesus lebih mengasihi setan? Lebih mengasihi orang-orang yang tidak menyukai Yesus ada di sana, Dan mengusir mereka pergi? Jauh mengasihi mereka lebih jauh. Lebih besar kasihnya Yesus kepada mereka, Dibandingkan kasih Yesus kepada orang gila yang disembuhkan ini? Pertanyaan buat kita untuk kita renungkan. Hal yang lain lagi. Masih ingat cerita tentang 10 orang kusta yang disembuhkan ya? Ada 10 orang kusta yang disembuhkan, Dan ada salah satu dari antara mereka adalah orang Samaria. Orang Samaria ini adalah orang yang tidak mengenal Tuhan. Mereka menganggap itu. Orang Yahudi sangat tidak suka dengan orang Samaria. Mereka menganggap orang Samaria ini adalah orang yang najis, Orang yang tidak kenal dengan Tuhan. Tapi pada saat ke-10 orang kusta termasuk orang Samaria ini Minta disembuhkan oleh Yesus, Apa jawaban Yesus? Jawaban Yesus ya. Yesus berkata sama mereka, Pergilah kamu ke imam, pertunjukkanlah dirimu. Dan di dalam perjalanan mereka sembuh. Artinya pada saat mereka minta kesembuhan, Mereka disembuhkan. Tapi sangat menarik, Paulus. Paulus ini bukan orang sembarangan. Ini adalah mungkin salah satu murid Yesus yang terbesar. Yang walaupun tidak bertemu langsung dengan Yesus. Tidak di antara dua belas. Tapi dia adalah seorang yang bisa dikatakan terbesar. Di sana dicatat di dalam 2 Korintus 12, E7-9. Ini adalah pergumulan Paulus. Katanya, Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, Maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, Yaitu seorang utusan iblis untuk menggocok aku, Supaya aku jangan meninggikan diri. Jadi kelihatannya ada satu beban yang ada di dalam diri Paulus, Sehingga dia sepertinya ada rasa tidak enak, Ada rasa sakit suatu duri dalam daging. Beberapa sejarawan Alkitab mengatakan bahwa Matanya yang buta oleh karena sinar terang pada saat pertemuan pertama dengan Yesus, Tidak betul-betul sembuh. Dan ini mungkin yang dia doakan, Agar supaya dia disembuhkan. Ayat 8 mengatakan, Tentang hal itu aku sudah tiga kali, bukan sekali, Tiga kali berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Supaya dia disembuhkan. Supaya dia dihilangkan dari masalah-masalahnya. Ayat 9 sangat menarik, Tapi jawab Tuhan kepadaku, Cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahan, Lah kuasaku menjadi sempurna. Jawabannya Yesus apa? Jawaban Allah ada. Jawaban Tuhan apa? Tidak. Mohon maaf, Paulus, Duri dalam daging itu tetap ada sama kamu. Sangat menarik. Mengapa Yesus, Mengapa Tuhan menjawab kepada orang yang tidak mengenal dia? Atau orang yang bukan umat Tuhan, Lebih sering mengatakan ya, Tetapi justru kepada umat Tuhan sendiri. Kepada umat yang dikasihinya, Kepada muridnya, Kita lihat, Tuhan katakan tidak. Kami mengajarkan kepada anak-anak kami, Untuk senantiasa untuk menurun. Kalau mereka disuruh, Mereka harus bilang ya. Itu adalah bukti cinta mereka kepada kami. Jadi setiap kali saya suruh anak saya untuk Tolong dulu bantu mami misalkan. Tolong dulu bantu daddy. Ketika mereka akan katakan, Aduh males, Aduh ntar dulu. Kita selalu berusaha untuk katakan, Apakah kalian mengasihi kami? Efrataklif sayang gak sama mami sama daddy? Sayang ya, Kalau sayang lakukan ya. Jadi mereka belajar untuk mengerti bahwa ketika disuruh, Ketika kita melakukan pekerjaan sesuai dengan permintaan orang tua, Menurut adalah bukti cinta. Dan Yesus katakan demikian kan? Bahwa, Jikalau engkau mengasihi aku, Engkau akan menuruti segala perintah-perintahku. Nah menarik, Bahwa ketika mereka meminta kepada kami, Anak-anak ya, Karena mereka suka minta inilah, Kadang minta permenlah, Kadang minta coklatlah, Kadang minta ini itu. Seringkali kita katakan tidak. Dan kami mengajarkan kepada mereka, Bahwa kami mengasihi mereka. Terlepas daripada jawaban kami ya atau tidak. Jadi kadang-kadang kalau, Nah mereka belajar itu. Dan kadang-kadang kalau kami minta sama mereka, Tolong dulu bantu ini, bantu itu. Mereka bilang enggak. Kenapa enggak? Males. Oh, Jadi Efrataklif sama Klif gak sayang sama daddy? Oh, Efrataklif sayang sama daddy. Nah terus kenapa gak dilakukan? Itu gak ada hubungannya. Jawaban ya atau tidak, Itu gak ada hubungannya dengan Efrataklif sayang atau enggak. Efrataklif sama tetap sayang. Cuma mau ini gak mau aja. Tapi terlepas daripada itu, Kita sebagai orang tua kita tahu ya. Pada saat kita katakan tidak kepada anak-anak kita, Tidak ada hubungannya kasih kita kepada dia, Dengan jawaban kita tidak. Ketika kita bilang tidak sama anak kita, Kita tahu bahwa itu bukan berarti kita tidak mengasihi dia. Jadi pelajaran yang saya mau berikan dari cerita yang pertama adalah, Pada saat kita minta sama Tuhan, Pada saat jawaban Tuhan adalah tidak, Ataupun jawaban dia adalah ya, Tidak ada hubungannya dengan kasihnya kepada kita. Walaupun Tuhan katakan tidak kepada kita, Dia tetap mengasihi kita. Saya mau kita tanamkan ide ini dalam-dalam kepada kita. Karena seringkali kita merasa ketika Tuhan tidak mengabulkan permintaan kita. Tuhan, apalagi kita sudah bergumul, Setengah mati untuk minta sama Tuhan sempatan untuk dapat ini, Atau mungkin untuk kesembuhan, Atau mungkin untuk apapun permintaan kita, Seringkali tidak dijawab, Atau seringkali jawabannya adalah tidak. Tapi satu hal yang kita perlu ingat, Bahwa Allah tetap mengasihi kita. Kita masuk kepada cerita yang kedua. Oh ya, maaf. Jadi kalau kita mengasihi Tuhan, Dan kita tahu bahwa Tuhan mengasihi kita, Bersiaplah untuk menerima kata tidak dari Tuhan. Nah, ini yang berat. Kita sudah tahu bahwa ya atau tidak, Itu tidak ada hubungannya dengan kasih Tuhan sama kita. Sekarang kita sudah tahu bahwa Tuhan sangat mengasihi kita terlepas daripada jawabannya. Jadi ketika Tuhan jawab tidak, Percayalah bahwa dia tetap mengasihi kita. Sebagian dari kita, termasuk saya, Seringkali bergumul dengan permintaan ini sama Tuhan. Ada banyak dari antara kita yang ketika kita sakit, Kita minta disembuhkan. Ketika kita kepingin kerja di tempat yang kita suka, Kita minta Tuhan katakan, Ya, Tuhan tolong saya supaya saya bisa dapat kerjaan ini. Saya minta, Tuhan saya minta, Tuhan bisa bantu saya untuk dapatkan proyek ini. Saya kepingin, Tuhan jawab, Ya. Tuhan saya minta supaya jadi orang kaya. Tuhan saya minta supaya jadi ganteng. Kita mau supaya Tuhan jawab, Ya. Untuk orang muda, Tuhan saya minta, Kalau bisa dapat pacar yang ganteng, Atau pacar yang cantik, Atau yang banyak uang. Kita harus siap dengan jawaban tidak dari Tuhan. Kenapa? Kita masuk ke cerita yang kedua. Kita yang kedua adalah cerita tentang Musa. Di dalam mata air Meribah, Bilangan 20 ayat 2 sampai 11. Ngomong-ngomong saya sampai jam berapa ya? Terus, masih terus. Oke. Mata air Meribah, Bilangan Pasal 20. Mari kita buka di dalam Bilangan Pasal 20. Bilangan Pasal 20 ayat 2 sampai 12. Pada satu kali ketika tidak ada air bagi umat itu, berkumpulah mereka mengerumuni Musa dan Harun. Dan bertengkarlah bangsa itu dengan Musa katanya. Sekiranya kami mati binasa pada waktu saudara-saudara kami mati binasa di hadapan Tuhan. Mengapa kamu membawa jemaah Tuhan ke padang gunung ini supaya kami dan ternak kami mati di situ? Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir untuk membawa kami ke tempat yang celaka ini dan bukan ke tempat menabur? Tidak ada pohon arah, tidak ada anggur, tidak ada delima, air minum pun tidak ada. Maka pergilah Musa dan Harun dari umat itu ke pintu kema pertemuan, lalu sujud. Kemudian tampaklah kemuliaan Tuhan kepada mereka. Saya mau kasih sedikit gambaran, ini adalah cerita orang Israel. Sudah jalan keliling-keliling di padang gurun. Ini adalah kali kedua mereka tidak ada dapat air. Kali pertama mereka tidak dapat air, masih ingat Musa itu minta sama Tuhan, lalu Tuhan bilang, yuk ketok itu batu, nanti air keluar. Mudah-mudahan kita masih ingat dengan cerita itu. Nah, orang Israel ini saya tidak tahu, keras kepala tapi mirip sama kita. Kita sering lupa penyertaan Tuhan, kita selalu bilang, aduh ini minta lagi sama Tuhan, kenapa sih kita ini kok susah. Padahal dulu juga susah, dulu juga dibantuin. Tapi sekarang ketika susah, kita merengek lagi sama Tuhan. Nah, ini sama juga dengan orang Israel. Datang lagi sama Tuhan. Mengeluh, bilang tidak ada air, tidak ada makanan. Ayah 7 mengatakan, Tuhan berfirman kepada Musa, ambillah tongkatmu itu, dan engkau dan Harun, kakakmu, haruslah menyuruh umat itu berkumpul, katakan itu di depan mata mereka, kepada bukit batu itu, supaya diberinya air. Demikianlah engkau mengeluarkan air dari bukit batu itu bagi mereka, dan memberi mereka minum umat itu, serta ternak-ternaknya. Lalu Musa mengambil tongkat itu di hadapan Tuhan, seperti yang diperintahkan kepadanya. Sampai situ Musa menurut. Lihat selanjutnya. Ketika Musa dan Harun telah mengumpulkan jemaah itu di depan bukit batu itu, dan berkatalah ia kepada mereka, Dengarlah kepadaku, hai orang-orang durhaka, apakah kami harus mengeluarkan air bagimu dari bukit batu itu? Sesudah itu Musa mengangkat tangannya, lalu memukul bukit batu itu, dan dengan tongkatnya dua kali, maka keluarlah banyak air, sehingga umat itu dan ternak mereka dapat minum. Waktu Tuhan bilang sama Musa, sekarang kamu kumpulkan mereka, bawa Harun sama kamu, lalu kamu harus ngapain? Bicara sama bukit batu itu, supaya bukit batu itu mengeluarkan air. Tapi ini Musa kan kesal, ini orang Israel ini dikit-dikit bersungut-sungut, dikit-dikit bersungut-sungut, jadi kesal dia, karena kesalnya dia nggak pukul orang Israel, dia nggak pukul orang Israel, dia pukul itu batu. Kadang itu juga, kadang saya kalau kesal sama anak saya, saya nggak pukul dia sih, pukul yang lain. Emosi dia kan? Akhirnya dia pukul batu itu, lalu keluarlah air banyak-banyak. Aduh, ayat 12 bilang, tapi Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, karena kamu tidak percaya kepadaku, tidak menghormati kekudusanku di depan mata orang Israel, itu sebabnya kamu tidak akan membawa jemaah ini masuk ke negeri yang akan kuberikan kepada mereka. Itulah mata air Meribah, tempat orang Israel bertengkar dengan Tuhan, dan ia menunjukkan kekudusannya di antara mereka. Sekarang kita lihat bahwa Musa tidak diperkenankan masuk ke dalam tanah kanaan, karena kenapa? Karena dia melanggar perintah Tuhan. Kalau kita mau bayangkan, bandingkan antara Musa dengan orang Israel. Berapa sering Musa tidak menurut sama Tuhan, dibandingkan orang Israel tidak menurut sama Tuhan. Musa hanya sekali, tapi karena kesalahannya sekali itu, dia tidak diperkenankan masuk ke dalam tanah kanaan. Sekarang Musa ini, aduh, saya tahu lah perasaannya ketika ditolak. Lalu dia mencoba untuk bernegosiasi. Mari kita buka di dalam ulangan 3, ayat 23 sampai 27. Ulangan 3, ayat 23 sampai 27. Ayat 23. Juga pada waktu itu aku, aku ini Musa, aku mohon kasih karunia daripada Tuhan demikian. Ya Tuhan Allah, engkau telah mulai memperlihatkan kepada hambamu ini kebesaranmu dan tanganmu yang kuat, sebab Allah manakah di langit dan di bumi yang dapat melakukan perbuatan perkasa seperti engkau. Ayat 25. Biarlah aku menyebrang dan melihat negeri yang baik yang disebrang sungai Jordan, tanah pegunungan yang baik itu, dan gunung Libanon. Wah, dia bilang, aduh Tuhan, tolonglah ya Tuhan ya. Tuhan kan itu adalah Allah segala Allah. Tolonglah kasih saya kesempatan masuk tanah kanaan. Aduh, ini udah 40 tahun saya sama bangsa Israel. Masa udah di pinggir-pinggir sebelum masuk tanah perjanjian ini saya nggak bisa masuk? Udah tanggung Tuhan, tolonglah saya masuklah. Tapi apa jawaban Tuhan? Ayat 26. Tetapi Tuhan murka terhadap aku, oleh karena kamu dan tidaklah mendengarkan permohonanku. Tuhan berfirman padaku, cukup jangan lagi bicarakan perkara itu dengan aku. Naiklah ke puncak gunung Pisga, dan layangkanlah pandangmu ke barat, ke utara, ke selatan, dan ke timur, dan lihatlah baik-baik. Sebab sungai Yordan ini tidak akan kau seberangi. Dan beritahukanlah kepada Yosua bahwa Yosua akan menjadi penggantimu. Wah, Anda bisa bayangkan bagaimana perasaan Musa? Musa bilang, aduh Tuhan, tolonglah Tuhan. Bukan saja Tuhan cuma bilang enggak. Tuhan naik pitam kan. Tuhan murka dan katakan, tidak. Saya udah bilang tidak, jangan kau tanya lagi. Dan Tuhan bilang, jangan ungkit-ungkit masalah ini lagi. Kita ganti topik. Jangan minta-minta hal yang sama lagi. Engkau tidak akan masuk. Musa tidak diperbolehkan masuk. Bukan saja Tuhan katakan tidak kepada Musa untuk permintaannya masuk ke tanah kanan, tapi Musa harus naik seorang diri ke atas gunung dan meninggal sendirian. Di akhir perjalanan hidupnya dia sendirian. Bagaimana perasaan Musa? Mungkin kalau saya jadi Musa, saya bilang, aduh Tuhan ini betul-betul enggak sayang sama saya. Saya udah kerja keras buat Tuhan. Tapi kok Tuhan enggak kasih saya masuk ke dalam tanah kanan. Bahkan saya mati-mati sendirian lagi. Kalau buat orang tua, kalau udah di akhir daripada hidupnya, saya kemarin baru kedukaan salah seorang sahabat, di akhir daripada hidupnya adalah suatu kebahagiaan, walaupun mungkin di tengah-tengah suasana yang sedih, ketika kita dikelilingi oleh orang-orang yang kita kasihi. Tapi Musa enggak. Musa sendirian. Tidak ada yang temenin dia naik. Pelajaran apa yang kita bisa ambil dari cerita Musa ini? Tapi kita perlu tahu, ada satu hal yang sangat menarik. Kita yang saat ini sudah baca cerita di Alkitab, kita tahu bahwa ceritanya tidak sampai di sana. Betul ya? Pada akhirnya, tanpa sepengetahuan Musa, Tuhan tidak pernah merupakan hamba-hambanya. Pada saat Musa mati, Musa dibangkitkan. Kita bisa baca di dalam buku Judas, bahwa pada saat itu Yesus bersoal jawab dengan setan sehubungan dengan mahat Musa. Dan akhirnya Musa diangkat. Dan kita tahu ceritanya pada saat Yesus dimuliakan di atas gunung, Yesus bertemu dengan dua orang putusan Tuhan. Siapa itu? Elia dan Musa. Musa memang tidak masuk ke dalam tanah kanaan, tanah perjanjian dunia. Tapi dia masuk ke mana? Tanah kanaan sorgawi. Suatu hal yang jauh lebih indah dibandingkan apa yang dia lihat. Kalau dia masuk ke dalam tanah kanaan duniawi, dia akan melihat juga sama. Penuh dengan dosa, penuh dengan masalah. Tapi dia diberikan suatu kesempatan yang jauh lebih indah dibandingkan masuk ke dalam tanah kanaan duniawi. Dia diperkenankan untuk masuk ke dalam tanah kanaan sorgawi. Pelajaran yang kedua yang saya mau bagikan buat Anda adalah jika jawaban Tuhan adalah tidak. Dia sementara sedang mempersiapkan sesuatu yang jauh lebih indah daripada apa yang kita sementara inginkan. waktu Anda ditolak sama wanita yang Anda sayangi, yang Anda suka sekali. Ketika ditolak, Tuhan bilang, udahlah, masih ada yang lebih bagus yang saya siapkan buat kamu. You sabar aja. Tapi masalahnya kita terus melihat ke arah sana. Pada saat kita tidak mendapatkan proyek yang kita ingin-inginkan, yang kita idam-idamkan, Tuhan tahu yang terbaik. Dan Tuhan sementara mempersiapkan yang terbaik buat umat-umatnya. Buat kita. Sama seperti pengalaman bangsa Israel, pengalaman Musa. Waktu Tuhan bilang tidak, Tuhan sedang mempersiapkan. Musa, kamu lebih cocok ada di tanah kanan sorgawi. Jadi kalau kita sementara minta sama Tuhan, mungkin Tuhan belum jawab. Mungkin Tuhan katakan tidak. Jangan kecil hati. Kenapa? Karena seringkali kita itu, kita neging, kita selalu merengek-rengek di hadapan Tuhan. Tuhan tolonglah. Tolonglah Tuhan. Ini saya mau. Kita puasa gitu Tuhan. Tuhan nggak lihat saya puasa nih. Tuhan nggak lihat saya udah berusaha untuk tahan nafsu saya. Dengan tujuan supaya Tuhan mengabulkan permintaan kita. Padahal Tuhan bilang, aduh sama kayak anak-anak saya gitu kan. Dia merengek-rengek, guling-guling, minta sesuatu. Sementara kita tahu bahwa itu nggak baik buat dia. Yang kita bilang tidak. Ini mau guling-guling juga. Pokoknya saya bilang enggak. Karena saya tahu yang terbaik. Sama dengan Tuhan sama kita. Kadang-kadang Tuhan bilang tidak. Kenapa? Karena dia tahu yang terbaik. Nah ada satu pengalaman yang sangat menarik ketika seseorang merengek-rengek sama Tuhan. Dan akhirnya Tuhan mengubah keputusannya dari tidak menjadi ya. Nanti di rumah boleh cari cerita tentang Raja Hiskia. Pada saat dia hendak mati, Tuhan katakan dia sakit. Sakit keras ini. Dia sakit keras. Lalu Nabi dikirim datang sama dia dan katakan, Iskia, sebentar lagi kamu akan mati. Siap-siap. Persiapkan kamu punya kerajaan. Persiapkan kamu punya keluarga. Kamu akan mati. Wah, dia guling-guling. Tuhan, tolonglah. Masa Tuhan nggak mau lihat. Aku begitu setia sama Tuhan. Akhirnya nggak lama kemudian Tuhan bilang, ya, oke, belum jauh Nabi itu keluar dari istana kerajaan, suruh balik lagi. Bilang sama Hiskia, saya kasih tambah umurnya 15 tahun. Tapi apa yang terjadi kalau Anda perhatikan cerita tentang Raja Hiskia? Pada saat 15 tahun perpanjangan umurnya itu, lahirah Raja yang begitu jahat. Salah satu Raja yang paling jahat di sepanjang sejarah bangsa Israel dan sepanjang sejarah bangsa Yehuda, yaitu Raja Manasyeh. Raja Manasyeh ini bahkan dia mempersembahkan anaknya sendiri kepada Dewa Baal. Dibakar hidup-hidup. Begitu jahatnya. Dan Raja Hiskia pada saat dia sembuh, dia bukannya ketika dia sembuh orang banyak datang. Sampai orang Babylon datang dan lihat, wah Hiskia bisa sembuh. Gimana kok bisa sembuh? Orang Iyus sudah hampir mau mati begini. Apa yang Hiskia lakukan, dia bukannya menunjukkan bahwa dia diberikan umur oleh Tuhan, tapi dia tunjukkan seluruh kekayaan orang Yehuda. Dan setelah itu Nabi katakan sama Hiskia dan bilang begini, Hiskia, karena kamu melakukan hal yang demikian, maka nanti orang Babylon akan menghancur nulukan kerajaan Yehuda yang akhirnya Bukat Nesar datang dan menghancurkan kerajaan Yehuda dan mengambil semua orang. Dan tidak ada lagi yang kamu bisa banggakan. Terus Hiskia jawab apa? Hiskia jawab, gak apa-apalah, yang penting bukan di jaman saya. Masih ingat ketika Hiskia memaksa Tuhan untuk mengubah jawabannya? Bukan yang terbaik yang datang, tapi justru yang terburuk. Seringkali kita berpikir bahwa kita tahu yang terbaik, tapi seringkali kita salah. Kita harus sadari bahwa Tuhan tahu jauh lebih baik dibanding kita. Kita berangkat kepada cerita yang terakhir. Cerita tentang Daud dan Bait Suci. Kita tidak akan membaca karena waktu, dan Anda boleh catat ayatnya di dalam 2 Samuel 7 ayat 1-13 dan 1 Tawarib 22 ayat 7-8, cerita tentang Daud dan Bait Suci. Masih ingat Daud itu ketika dia sudah memegahkan kerajaannya, dia sudah berada di puncak daripada kekuasaannya, dan dia sementara tinggal di istana yang begitu indah. Wah, dia ingat dengan Tuhan. Tuhan, kenapa Tuhan masih tinggal di tenda? Ngomong-ngomong Kemah Suci, Bait Suci itu masih Bait Suci-nya Musa yang berkeliling di Padang Belantara itu, sampai di jamannya Daud. Dan Daud ini berpikir, kok saya tinggal di kerajaan, sementara Tuhan itu tinggal di tenda. Dia juga kepengen, Tuhan kalau bisa, Tuhan juga punya rumah. Punya Bait Suci yang indah, yang dibangun dengan megah. Wah, saya akan mempersiapkan, saya akan bangun Bait Suci karena saya sudah berada di puncak kejayaan saya. Tapi pada saat dia bilang, dia mau bangun Bait Suci, dia bilang, Tuhan saya mau bangun Bait Suci buat Tuhan. Itu kan hal yang baik ya. Hal yang baik. Apa jawaban Tuhan? Oh tidak, bukan you yang bangun. Nanti you punya anak. Kalau saya jadi Daud, aduh saya rasa sedih. Aduh Tuhan, masa Tuhan tidak melihat saya? Saya sudah buat banyak hal buat Tuhan. Masa saya mau bikin sesuatu yang baik loh ini Tuhan, untuk buat Tuhan supaya punya rumah yang indah, yang megah. Kok Tuhan bilang tidak? Tapi apakah Daud menjadi orang yang menyesal dan akhirnya dia merengk dan dia akhirnya melakukan banyak hal yang seperti Raja Hiskia ataupun orang-orang yang lain? Tidak. Dia katakan, oke Tuhan. Karena Tuhan bilang bukan saya yang bangun, tapi anak saya. Saya akan persiapkan semuanya buat anak-anak saya. Apa pelajaran yang kita bisa ambil? Kalau jawaban Tuhan adalah tidak, sebaiknya kita move on. Kalau kata generasi milenial sekarang, move on. Ya udahlah, next topic. Nggak usah bahas-bahas topik itu lagi. Kita sudah tahu Tuhan bilang enggak. Jangan diulang-ulang lagi. Jangan tanya lagi, tanya lagi. Tuhan sudah bilang enggak. Sekarang apa yang kita mesti lakukan dengan jawaban Tuhan yang tidak? Masih ingat waktu cerita Daud ketika dia punya anak dari perselingkuhannya dengan Betseba. Lalu Tuhan bilang, oh anak ini akan sakit, dia akan mati. Oh kita ingat ceritanya di dalam 2 Samuel 12 ayat 16 sampai 23. Pada saat itu Daud bermohon. Nah inilah dia, ketika saatnya, ketika dia sebelum cerita baik suci ini, dia guling-guling nih kan. Aduh Tuhan, masa Tuhan, apa namanya, anak saya ini jangan diambil. Biarlah dia sembuh semalam-malaman. Tuhan bilang enggak, dia akan mati. Setelah akhirnya anaknya mati, Lalu Daud yang tadinya dia puasa, tidak makan, pakai kain kabung. Begitu dia lihat, kayaknya pegawai-pegawainya gak berani ngomong sama saya. Kayaknya ini anaknya sudah meninggal. Pada saat dia tahu, dia tanya. Anakku itu sudah meninggal? Ya sudah. Dia sudah tahu dia sudah meninggal. Bangunlah dia, berganti pakaian, mandi, makan, lalu masuk ke dalam rumah Tuhan dan menyembah Tuhan. Lihat, Daud move on. Dia bilang, terus orang-orang Daud bingung loh. Kenapa sih Daud kok begini? Kenapa dia tadinya guling-guling, minta memohon Tuhan supaya disembuhkan? Kenapa begitu meninggal? Terus dia gak kelihatan seperti sedia atau gimana? Dia bilang, yaudah Tuhan udah jawab tidak. Anak itu sudah meninggal, dia tidak akan mungkin hidup lagi. Paling saya nanti yang akan menyusul dia. Dia move on. Pelajaran buat kita ketika Tuhan sudah katakan tidak. Jangan kita terpaut kepada masalah itu terus. Jangan hati kita terus ke sana. Tapi biarlah kita bangkit. Dan kita kembali giat bekerja buat Tuhan. Tapi seringkali kita lupa. Mungkin Anda katakan, si Andi ngomong enak. You gak berada di dalam posisi saya. You gak tahu saya punya masalah apa. You gak tahu saya punya sakit rasanya kayak apa. Kenapa saya harus minta kesembuhan sama Tuhan? Seringkali kita lupa. Ketika kita berada di dalam keadaan yang sangat sulit. Dan kita minta Tuhan supaya Tuhan melepaskan kita dari masalah kita. Pada saat itu kita mungkin kecewa dengan jawaban Tuhan. Yang Tuhan tidak jawab-jawab. Tuhan mungkin katakan tidak. Tidak ada secerca harapan yang membawa kepada saya. Mungkin kepada kesembuhan. Mungkin kepada suatu hal yang saya inginkan. Tidak ada Tuhan. Dan kita minta sama Tuhan. Tuhan kenapa begini? Kalau itu yang ada di dalam pikiran Anda. Dan mungkin Anda lupa akan apa yang saya katakan tadi. Saya mau kita ingat satu hal ini. Tadi boleh Anda lupakan satu hal ini. Jangan boleh lupa. Topik atau cerita ini adalah cerita yang saya kasih judul kalau boleh. Kata tidak yang terbesar yang pernah Tuhan katakan. Kata tidak Tuhan itu terjadi di sebuah taman. Waktu itu seorang muda. Masih berumur sekitar 30-an. Dia tahu bahwa dirinya ini adalah satu-satunya harapan. Harapan Tuhan. Satu-satunya harapan manusia. Agar supaya manusia bisa selamat. Dari kebinasan kekal. Pada saat itu di taman itu. Dia bersujud minta kepada Bapaknya. Ya Tuhan. Ya Bapak. Sekiranya boleh. Sekiranya Tuhan berkenan. Kalau boleh. Lalukan cawan ini. Kalau boleh saya tidak akan mengambil posisi untuk berkorban. Mati buat umat manusia. Kalau boleh cawan ini lalu Tuhan. Karena ini adalah beban yang sangat berat. Memikul dosa seluruh umat manusia. Disalib. Bapak. Cawan ini berat. Kalau boleh lalukan. Terlalu belat dan terlalu pahit untuk diminum dan ditelan. Berjam-jam. Bukan satu dua jam. Berjam-jam dia bergumul dan meminta kepada Bapaknya. Supaya cawan ini dilalukan. Bukan hanya dia bergumul. Dia berpeluh. Keringatnya bercampur dengan darah. Bergumul. Bergumul. Dan bergumul. Dan kita tahu jawabannya adalah. Tidak. Bapak di sorga katakan. Tidak. Cawan ini harus kamu minum. Dan dia meminum. Dan jawaban tidak itu adalah kasih yang terbesar yang Allah Bapak bisa berikan buat kita. Yang Tuhan bisa berikan buat kita. Kata tidak itu adalah tidak yang paling indah yang kita bisa lihat. Karena kata tidak itu memberikan kepada kita keselamatan untuk masuk ke dalam kerajaan sorga dan bertemu orang yang kita kasihi. Kata tidak itu menyelamatkan Anda dan saya. Kalau satu saat Anda bertemu dengan masalah. Dan Anda minta sama Tuhan. Tuhan kalau boleh. Masalah ini. Lalu dari saya. Kalau boleh Tuhan. Saya disembuhkan. Kalau boleh Tuhan saya dapat proyek ini. Tuhan kalau boleh saya dapetin dia Tuhan yang saya sukain. Kalau jawaban Tuhan tidak. Ingat cerita orang muda di Taman Getsemani ini. Mari kita tunduk kepala kita berdoa. Bapak di sorga kata tidak yang terbesar memberikan kepada kami kasih yang terbesar. Bahwa tidak melambangkan kasih Tuhan yang jauh lebih besar daripada segala sesuatu Tuhan. Biarlah ya Tuhan. Pada saat kami menghadapi masalah kami. Pada saat kami menghadapi pergumulan kami. Pada saat kami meminta akan sesuatu. Dan kami menerima kata tidak dari Tuhan. Bantu kami Tuhan untuk melihat kasih-Mu. Dan tidak membiarkan setan membisikkan bahwa Tuhan tidak mengasihi kami. Biarlah ya Tuhan. Segenap jiwa yang segenap kami Tuhan. Bila mana kami belajar akan firman-Mu. Bila mana kehidupan kami ini menghadapi kekecewaan. Kami boleh melihat ke Taman Getsemani. Di mana Yesus menerima kata tidak dari Allah. Dan menyelamatkan kami. Terima kasih Tuhan. Kami bawa doa ini di dalam nama Yesus yang indah. Yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.